Halo, selamat datang kembali di channel Sejadah Biru bersama Langit Biru Kali ini gue mau bikin video update mengenai Vicky dan Tuba ya teman-teman Dan kali ini gue ada di channelnya Vicky Naki untuk apa ya teman-teman Karena beberapa menit lalu di channel Vicky Naki udah mencapai 6 juta subscriber ya teman-teman Jadi sebelumnya gue bikin live counting subscriber dan gagal Kali ini bener-bener ya ini real ya bukannya pihak ketiga Karena counter subscriber itu di website-website yang lain itu pihak ketiga ya teman-teman Dan itu bukan data yang sesungguhnya itu prediksi aja Jadi gak tepat gitu ya teman-teman Yang paling tepat adalah yang di servernya youtube itu sendiri Jadi yang bisa melakukan live secara tepat adalah pemilik channel itu tersebut gitu ya Dan gue juga curiga kenapa Ari Agassi sampai 7 kali gagal mencapai 100 ribu Ya gue pikir karena itu karena memang belum mencapai teman-teman Sebenarnya harusnya Ari Agassi live-nya dari dalam channel youtube-nya dia bisa gitu Jadi kalau yang di pihak ketiga itu gak bener-bener itu fake aja dan itu prediksi doang Makanya udah berapa kali kalaupun prediksi itu prediksi yang ngaco ya Udah gue perhatiin udah 3 kali itu mencapai 99 akhirnya balik lagi di reset lagi gitu ya teman-teman Jadi kebetulan aja pas ada yang mencapai 6 juta gitu Jadi gak pernah gue gak bakalan lagi live di pihak ketiga itu itu bohongan itu teman-teman Dan sekalian juga di gue belum mengucapin ya Gue mau mengucapin congratulation buat Fikinaki udah mencapai 6 juta subscriber ya teman-teman Tentu ini capaian yang lumayan tinggi termasuk yang tinggi ya selama ini Dan mudah-mudahan bisa mencapai puluhan juta subscriber ya Tapi tentu yang lebih penting adalah lebih banyak penonton ya teman-teman Fikinaki udah cukup bagus menurut gue Dengan 6 juta subscriber sekitar 2 atau 3 juta orang nonton di tiap videonya Dibandingkan dengan orang-orang lain yang mencapai 20 juta subscriber Sampai penontonnya gak ada yang sampai 1 juta misalnya gitu ya Jadi menurut gue udah lumayan bagus Fikinaki ini Tinggal ditingkatin lagi nanti ke depannya dia mau konsep terutama All My TV Relive ya Itu menurut gue menjanjikan sekali ya teman-teman Dan sekalian juga udah ada di Youtube gue mau cek trending terakhir video Fikinaki Siapa tau ada yang menambah gitu kan videonya ada yang trending lagi ya Jadi kita langsung aja ke Youtube eksplorasi lalu ke trending ya teman-teman Jadi disini kita bisa lihat masih dikuasai bola ya Manchester United gue kesel Jadi terus ini lagi ini jurnal Risa nih ya Kutukan ini sering banget dia jadi trending ya trending 2 Itu bakalan bunyi terus walaupun gue udah matiin ya Jadi disini juga masih dikuasai sama video-video bola ya teman-teman Nah ini kalau sebagai pertimbangan juga kalau video kalian mau apa ya Trending Usahakan jangan deket-deket piala dunia Karena udah pasti yang trending adalah bola gitu ya Disini ada Ayu Ting Ting juga masuk trending Ada Happy Asmara masuk trending sama Caknan Dan Caknan ini sering banget ya masuk trending ya teman-teman Dan ada Han Nagita udah pasti Rantai Entertainment Dan dia apa ya Ulang tahun wedding anniversary ya Kedelapan tahun keren keren Udah delapan tahun dia membina rumah tangga dengan gigi Dan akhirnya udah Kalau apa sewindu ya sewindu Sewindu wedding anniversary Jadi sampai trending juga Trending berapa sini baru Trending 11 ya Gue rasa bakal Bakal terus maju Kalau Rantai Entertainment Biasanya kalau udah ada acara yang Kayak gini nih Biasanya trending nomor 123 lah Nah ini juga trendingnya berurutan ya 11, 12, 13 Trending 13 dari Raffi Naf Raffi Nagita ya Padahal sama nih Videonya sama ya Cuman bikin 2 video Dalam bersamaan mereka trending 11 dan 13 Gila Dan Mana sih kita cari Videonya Vicky ya Apa udah gak trending lagi Kita saksikan aja Sampai keurutan Jadi yang ada disini Ini cuma 1-50 Urutannya teman-teman 1-50 video Yang tertrending di Indonesia Jadi Nah ini ternyata Udah hampir 6 hari Bercokol di trendingnya Teman-teman Walaupun memang Kayaknya gak naik lagi Teman-teman Tapi kita berdoa Supaya dia Lama di posisi trending Sampai turun di 51 Karena trending itu Biasanya cuma sampai 50 Dan sekarang Sekarang udah di trending ke 40 ya Tadi kemarin gue lihat Di 38 Sekarang makin turun ke 40 Masih ada 10 charts lagi Mungkin besok dia masih Ada di trending Ke top 50 Jadi Setelah itu ada video lain lagi ya Selain video ini Yang bisa trending Jadi Video trending Gak harus Video yang baru ya Ini 6 hari 4 hari 5 hari Bisa jadi video trending ya Tergantung mungkin Algoritma Google Menyocokkan dengan Persyaratan yang ada Dengan Algoritma Google ya Maksudnya Cocok lah gitu Jadi dia bisa trending videonya Oke Langsung aja kita Update status IG ya teman-teman Tadi gue ngeliat ada Status IG dari Mama Eva ya Mama Eva Ini udah Ini udah Nah ini dia Ini kayaknya Gue tadi gak sadar Kalau yang megang kamera itu Nada ya Gue pikir bukan nada loh Karena angle nya beda gitu Kayak udah lebih berumur gitu kan Dan disitu ada Vicky Nagi juga Sudang diwawancarai Kayaknya Dan nada pake vlog nya dia Kayaknya nada bakal ngevlog lagi nih Gue belum ngecek nih ada apakah nada ada Video baru Gue Belum ngecek ya Dan ada Mama Eva juga ya Dan Mama Eva pake kupruk ya Gue pengen ngeliat apakah Mama Eva juga pake kerudung ala Turki Sebenernya Sayangnya gak di foto Karena dia pake kupruk Jadi kita gak ngeliat Kalau itu kerudung ala Turki Bukannya Apa kira-kira Kalau Oleh-oleh dari Tukba Ke Mama Eva Kira-kira Kalian Apa ya Mengira apa ya Apa yang kalian kira Kalau misalnya Tukba mengoleh-olehkan Mama Eva Nah ini adalah Kayaknya Yuk kita siap berangkat Menuju Garut Alhamdulillah Harapan kita terkabul Bisa berangkat bareng anak Jakarta Karena Hasil swab nya udah Negatif ya Dan Vigi bisa berangkat Nemenin Bang Tara Untuk menikah Itu sesuai dengan informasi Mama Eva ya Jadi Sekarang udah berangkat Tanggal 20 Acaranya tanggal 22 Menurut Mama Eva nih ya Jadi Masih ada 2 hari Persiapan mungkin dia tinggal dimana 2 hari Supaya lebih fresh Datang pagi-pagi Di acara pernikahannya Ya Makanya dia berangkatnya dari sekarang Jadi teman-teman Dan ini Lengkap semuanya Siapan menuju Garut Ya disana ada bapaknya Ada Nada Ada Bang Wardes Ada Penganten Bentara Dan Viki Naki juga ya Cuma nenek Nggak ada ya Kalau nenek nanti mundu mantu aja ya Di bukan baru ya Soalnya kalau jalan jauh Nanti Ribet lah Harus takutnya sakit Atau apa gitu ya Biki ditanyain punya pentopel Nggak soalnya yang dibawa itu kelihatan Apa ya Skechor semua ya Skechor apa namanya Sepatu-sepatu Apa sih kalau kayak gitu ya Namanya gue lupa Kok skechor itu merek ya Sepatu-sepatu Trending ya Tapi sekarang kayak sepatu-sepatu kayak gini juga di acara Di acara apa ya Di acara resmi juga Bisa lah Gue sering pake sepatu kayak gini ya Di acara kendangan Emang gue kagak ada akhlak Jadi itu ya Update hari ini Dan kayaknya Nggak ada update yang lain ya Kedek-kecek yang lain Kayaknya nada juga Yang tadi Babe main sama Wolfin ya Hai semua Kalian tau gak sih Kalau UGM bakal ngadain Gajah Mada Karir Festival Yang akan dilaksanakan pada tanggal 22-23 Oktober Di lantai 2 Gedung Gerah Sabah Peramanan UGM Nah itu gratis Jadi teman-teman langsung aja nih Bawa CV-nya Bawa portofolionya Dan berkas pendukung Ya Nada Dengan bangganya mengenakan Kerudung Turki Supaya Tukba senang mungkin Dilihat Wah nada Senang dia Dengan kerudungnya Tapi tadi ada yang Apa ya Mengkritik gue Dan dia bilang Bang Itu kan belum tentu dikasih sama Tukba gitu ya Menurut gue sih Ya Apa yang kita bicarakan disini kan Kita hanya Berprasangka ya Prediksi kita gitu ya Enggak 100% Kalau kalian mau yang Bener-bener valid Ya kalian cuma nonton Video Viki Naki aja gitu ya Bahkan di Story-story ini juga Enggak diterangkan secara detail ya Kita hanya memprediksi Kalau Kerudung itu Dihadiahkan kepada nada Karena Ada story Kalau dia Terima kasih Kepada Tukba gitu ya Dan dia juga berkilau Oh bisa aja Dia cuma menyarankan Dan dia terima kasih Ya itu bisa aja semuanya Dan gue bilang Dari sini Dari dulu ya Kalau reaksi gue itu Enggak 100% valid Yang bisa gue lakukan Adalah memperkecil Apa ya Memperkecil potensi Gue salah gitu ya Kemungkinan Yang bakal gue upload Adalah sekitar 80-90% Gue gak pernah menyatakan Kalau Semua informasi Di reaksi gue ini Adalah valid Jadi Tolong kalian juga Ngertiin Oke gitu aja Kayaknya gak ada update Yang lain Untuk Session ini Mungkin nanti Malam ada ya Gue gak tau Mungkin hari ini Ada upload video Vicky Karena udah Sehari kemarin Gak upload Mudah-mudahan hari ini Gue juga gak tau juga Karena Vicky pergi kan hari ini Yang mudah-mudahan Yang upload Vania Atau siapapun Oke gitu aja teman-teman Jangan lupa like Comment and subscribe Bye-bye